Banyak klub Eropa yang berpredikat sebagai klub paling untung. Meski sudah melepas para pemain kuncinya, mereka masih bisa stabil dan berprestasi di kancah domestik. Berikut ini adalah lima klub Eropa yang terbilang kerap menue untung di lantai bursa. Mayoritas dari mereka tak segan untuk melepas para pemain bintangnya ke tim lain dengan harga yang lumayan namun di sisi lain, mereka masih bisa bertahan dan tak kehilangan eksistensinya. Siapa saja? Berikut daftarnya. 1. RB Leipzig RB Leipzig merupakan tim yang lumayan sering melepas para pilarnya ke tim lain. Bahkan secara spesifik, RB Leipzig hanya mau mendatangkan pemain dengan usia maksimal di angka 24 tahun. Angka tersebut mau tak mau membuat komposisi skuad De Rottenboulen terbilang lumayan mudah jika dibandingkan dengan tim-tim lain di Bundesliga. Nama-nama seperti Timo Werner, Marcel Sabitzer, Dayot Upamecano hingga Mates Kunya pernah berseragam Leipzig dan dilepas dengan harga yang lumayan mahal. Namun secara prestasi, mereka masih mampu bersaing di papan atas dan kerap merepotkan tim-tim besar Bundesliga macam Bayer Munich dan Borussia Dortmund. 2. Benfica Benfica masih mampu berprestasi di kanca domestik bersama dengan Sporting CP dan FC Porto. Nama-nama potensial seperti Ruben Dias, Angel Di Maria, Joao Felix, Raul Jimenez hingga Darwin Nunes pun dilego ke tim lain. Khusus untuk Felix, mereka mendapatkan untung besar lantaran dilepas dengan mahar 127 juta euro yang menjadi rekor penjualan klub maupun pengeluaran bagi Atletico Madrid. Sebagai pengganti, mereka banyak mendatangkan pemain dari Amerika Selatan baik dari Brazil maupun Argentina atau tim-tim menengah Eropa lain. Saat ini, ada satu nama yang berpotensi bakal memiliki harga tinggi yakni Enzo Fernandes. 3. Atletic Bilbao Atletic Bilbao memiliki kebijakan unik lantaran hanya menampung pemain berdarah Basque dalam skuadnya. Artinya, mereka hanya menerima pemain dari daerah Basque dan sekitarnya tanpa ada pemain lain. Mereka memiliki salah satu akademi terbaik di Spanyol setelah La Fabrica dan La Masia. Biaya yang didapatkan Los Leons datang dari hasil penjualan berbagai pemain bintang mereka macam Javi Martinez, Ander Herrera, Aymeric Lapot hingga Kepa Arisa Balaga. Nama terakhir menjadi rekor penjualan klub dan sukses bukukan status sebagai keeper termahal di angka 80 juta euro. 4. Ajax Amsterdam Ajax Assemterdam memiliki akademi pemain terbaik dan scouting para pemain yang tak terkenal dari tim rival atau tim mancanegara untuk dijadikan pemain bintang di tim dan memiliki kemampuan untuk menopang tim utama serta memiliki nilai jual tinggi di kemudian hari. Nama-nama macam Arhadius Milik, Luis Suarez, Jan Vertonghen, Frankie De Jong, Matisse Delic, Hakim Ziyech hingga Anthony menjadi sosok-sosok penting yang sampai saat ini menjadi rekor penjualan klub maupun tokoh-tokoh penting pesepak bola dalam sepak bola Eropa. Ajax masih mampu berprestasi di kanca domestik dan selalu menjadi kandidat juara di eredisi setiap musimnya. Bahkan pada 2019 per 20 lalu, Ajax juga sukses menyentuh babak semifinal Liga Champions 2019 per 2020. 5. Borussia Dortmund Trek rekor Borussia Dortmund sebagai tim penjual sudah dimulai sejak lama. Mereka tak segan melepas berbagai pilar mereka mulai dari Thomas Rosicky, Robert Lewandowski, Matt Hummels, Ousmane Dembele hingga Erling Haaland untuk tim-tim besar Eropa lain. Namun mereka masih mampu bersaing di papan atas dan membayangi Bayern Munich.